Intro Oke guys, jadi kali ini aku ingin sharing bagaimana cara supaya akun telegram kita tidak di add atau ditambahkan secara sembarangan oleh orang yang tidak kita kenal ke dalam suatu grup ya terkadang rasanya risih juga ya tiba-tiba akun telegram kita itu sudah ditambahkan tanpa sepengetahuan kita dan grup itu ya terkadang kita juga tidak tahu grup yang membahas tentang apa ya ada sebagian user yang sebenarnya tidak terlalu memusingkan hal tersebut jadi ya kalau sudah di add ya bisa langsung di leave atau di keluar dari grupnya tapi ya terkadang kita kalau harus selalu leave, leave, leave ya sekian kali setelah ditambahkan ya juga sangat merepotkan ya jadi mending di awal kita sudah antisipasi duluan ya supaya akun telegram kita itu tidak di add secara sembarangan jadi hanya orang-orang tertentu atau teman kita yang kita izinkan yang bisa meng-add kita ke dalam suatu grup telegram oke jadi aku akan memberikan sharing atau sharing ya tipsnya bagaimana caranya oke jadi pertama kita harus masuk terlebih dahulu ke telegramnya oke jadi dari halaman utama ya telegram kita bisa melihat disini grup-grup yang kita ikuti ya jadi sangat banyak sekali grup-grupnya ya sebagian terus terang di grup-grup yang ada disini ada yang memang saya langsung bergabung ya tapi ada juga grup-grup yang tanpa sepengetahuan saya langsung di add ya kalau memang grupnya bermanfaat oke saya tidak akan leave ya tetapi terkadang grupnya ya grup-grup yang hanya untuk mempromosikan suatu produk misalnya ya ingin mengajak kita bergabung mengikuti suatu aplikasi tertentu ya yang sebenarnya kita sama sekali tidak tertarik nah itu bisa kita leave ya sebenarnya tapi kalau misalnya kita selalu di add kita leave, di add lagi, leave, di add lagi nah itu sangat merepotkan oke jadi caranya sangat simple jadi di sebelah kiri ya di sudut kanan sorry di sudut kiri atas kita klik kemudian disini kita pilih setting kemudian privacy and security ya jadi yang nomor 2 ya di bagian setting yang ada gambar gemboknya jadi kita klik kemudian disini pilih di bagian privacy kita pilih group ya disini defaultnya everybody nah jadi disini kita pilih who can add me to group chat jadi defaultnya adalah everybody jadi siapapun bisa nge-add kita ke suatu group ya atau sebaliknya kita pilih my contacts ya jadi hanya teman-teman atau nomor atau akun yang berada di kontak kita yang bisa meng-add kita ke suatu group ya oke jadi akan lebih terbatas nah kemudian pilihan lainnya add exceptions ya jadi kita bisa memberikan semacam penanda bahwa ada kontak tertentu atau akun telegram tertentu yang tidak bisa meng-add kita ya dan selain daripada akun telegram tersebut bisa meng-add kita ke group telegram saya ulangi dari add users kemudian kita bisa langsung menambahkan siapa saja yang tidak bisa meng-add kita atau menambahkan kita ke suatu group telegram oke jadi sangat simple sekali ya supaya ya kita tidak direpotkan ya dengan harus meng-live atau meninggalkan suatu group yang sebenarnya tidak kita inginkan ya oke mungkin demikian tips yang bisa saya berikan semoga tips ini bermanfaat and see you next time selamat menikmati selamat menikmati